Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih SMA, terima kasih SMK, terima kasih Alhamdulillah. Semua pintu disempurnakan, terbuka supaya anginnya maksimal, selalu disempurnakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dicat, terima kasih. Boleh ngobrol dan yang ngobrol dipastikan berdiri. Ya, setiap orang memungkinkan melakukan kesalahan, tetapi orang yang tidak ngaku itu adalah kehinaan. Bisa dipahami? Siapa? Alhamdulillah. Kalau A diam nanti berarti A mendengar ada yang ngobrol. Dan harus ngaku siapa yang ngobrol, ya. Ingat, kita sangat memungkinkan melakukan kesalahan. Tapi kalau tidak ngaku salah, itu sifat paling hina. Pengecut namanya. Aib. Tidak boleh jadi pengecut. Siap? Siap. Memalukan. Memalukan. Baik. Siapa yang ingin hidupnya sukses? Acungkan tangan. Bagus. Sebutkan kunci kesuksesan. Cung yang tahu. Ya. Kejujuran. Kejujuran. Acungkan tangan yang mau tahu kunci sukses. Cung. Wah, semuanya ngacung ini. Yang tahu kunci sukses, acungkan tangan. Ya. Disiplin. Apa, Dek? Disiplin. Acungkan tangan yang sepakat kunci sukses adalah disiplin. Jom. Benar. Kalau mendengar kata sukses, Maka kata lain yang menempel adalah disiplin. Bukankah dalam Islam orang yang paling sukses itu yang paling bertakwa? Taukah siapa yang paling bertakwa? Orang yang paling disiplin. Tiga disiplin ahli taqwa itu. Satu, disiplin, keyakinan, keimanan kepada Allah, tidak goyah, tidak bergeser. La ilaha illallah. Tidak menuhankan harta, tidak menuhankan gelar, pangkat, jabatan, pujian, kekaguman orang. Yang ajeng, istiqomah, disiplin, menjaga imannya. Walaupun punya harta melimpah, punya gelar yang panjang, punya kedudukan yang tinggi, punya popularitas, punya penampilan, tidak pernah goyah. Tuhan saya adalah Allah. Karena semua orang yang rontok adalah diawali dengan menuhankan selain Allah. Koruptor, dia menuhankan harta. Orang yang rakus kekuasaan, menuhankan jabatan, kedudukan. Orang yang sampai menjual diri demi popularitas, dia menuhankan popularitas. Ada yang diperbudak pujian orang, cicil barang ini, beli barang mahal, merk sangat bagus, hanya demi dipuji orang, Tuhannya adalah menuhankan penilaian makhluk. Bagi kita, la ilaha ila Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Pegang ini baik-baik. Takwa adalah disiplin di dalam keyakinan. Ada yang mungkin nanti jadi menteri, jadi jenderal, jadi gubernur, jadi pengusaha, jadi seorang kokoh masyarakat, tidak boleh goyah. Inilah takwa. Dua, disiplin di dalam mematuhi perintah Allah. Itulah takwa. Allah memerintahkan sesuatu, pasti baik untuk kita. Tidak ada satupun yang Allah perintahkan, kecuali untuk kebaikan kita. Paham? Ya, paham. Yang menciptakan kita adalah Allah. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka adanya ada dalam perintah Allah. Allah menyuruh shalat, karena shalat itu yang terbaik bagi kita. Allah menyuruh shalat, shalat itu pasti baik bagi kita. Kalau ingin beruntung, ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat, adanya pada perintah Allah. Cari apa yang Allah sukai, jangan ragu-ragu, lakukan dengan ikhlas. Insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan, kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan. Bisa dipahami? Siapa? Yang ketiga, disiplin di dalam menjauhi apa yang Allah larang. Karena Allah pencipta kita tahu apa yang membahayakan kita, Maka Allah larang. Dalam larangan Allah lah. Kalau kita bisa menjaga diri, kita akan selamat. Tapi apa yang dilarang Allah, karena itu yang membahayakan kita. Lata kerabut zina, jangan mendekati zina. Karena dalam zina, pasti banyak kerusakan. Jangan berdusta, karena dalam dusta, pasti banyak kehinaan. Cari tahu apa yang tidak disukai Allah dan jauhi. Sebagaimana kita menjauhi binatang yang sangat ganas, yang sangat kejam, dan sangat membahayakan. Ulangi, disiplin apa yang pertama, ahli taqwa. Disiplin menjaga iman. Dua, disiplin mematuhi perintah Allah. Tiga, disiplin menjauhi larangan Allah. Ulangi seluruhnya. Satu, disiplin menjaga iman. Apa, Dek? Iya. Dua, satu, dua, berdiri. 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 Tahu kesalahannya apa? Tertidur. Tertidur. Satu lagi apa kesalahannya? Tidak menyimak. Tidak menyimak. Ya. Berdiri di sana, Dek, ya. A, galak, tidak? Tidak. Tidak. Tidak apa-apa, disuruh berdiri, Dek. Ya, maaf, ya. Kita coba supaya tetap disiplin. Terima kasih. Yang berapi? Istirahat, ya. Lanjut. Ini satu lagi nih. Coba katakan disiplinnya apa? Satu, dua, tiga. Kalau tidak tahu, acungkan tangan. Hapal tidak? Ya, bagus. Berdiri, Dek. Satu, disiplin menjaga iman. Dua, disiplin mematuhi perintah Allah. Tiga, disiplin. Ulangi. Satu, disiplin menjaga iman. Dua, disiplin mematuhi perintah Allah. Tiga, disiplin menjauhi perintah Allah. Tidak ada prestasi. Tidak ada kesuksesan. Tidak ada kemuliaan. Tidak ada keselamatan. Tidak ada kesehatan. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Disiplin itu indah. Disiplin itu berkah. Disiplin bisa jadi ibadah. Disiplin mengundang karoma. Jangan membayangkan disiplin itu tentara, polisi, baris-baris. Bukan itu. Itu memang bagian dari disiplin. Tapi disiplin yang kita pelajari jauh lebih dari itu. Apakah yang disebut disiplin? Harus hafal semuanya. Yang tidak hafal, siap berdiri. Disiplin adalah kemampuan seseorang melakukan apa yang harus dilakukan. Kulangi. Kemampuan seseorang apa yang harus dilakukan. Iya. Sholat, tepat waktu, kita tahu itu harus kita lakukan. Nah yang disiplin, dia lakukan. Orang yang tidak disiplin adalah orang yang tidak mau dan tidak mampu melakukan apa yang harus dilakukan. Mengerti? Coba masuk kelas tepat waktu. Itu tahu. Nah siapa yang disiplin? Yang masuk tepat waktu. Berpakaian rapi. BRTT apa? Bersih, rapi, tertib, teratur. Bersih, rapi, tertib, teratur. Kita tahu. Dan siapa yang akan disiplin? Yang mampu melakukannya. TSP apa? Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, umut sampah adalah sedekah. Nah diri, orang yang disiplin adalah orang yang kita tahu, kita punya sampah. Tahan dari buang sampah sembarangan. Lihat tempat sampah, simpan sampah pada tempatnya. Ada sampah, kita tahu, umut sampah adalah sedekah. Itulah orang yang disiplin. Dia tahu apa yang harus dilakukan dan dia lakukan. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat disiplin. Disiplin tidak kaku. Jangan membayangkan disiplin kaku, tidak. 5S itu pun disiplin. Apa 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Seorang yang disiplin, dia tahu setiap berjumpa orang, dia mau bersedekah dengan wajah cerah. Bagaimana wajah cerah tidak? Itu disiplin. Setiap jumpa orang, wajah cerah. Ketemu orang, siapa orang baik, dia yang duluan menyalami. Hukum memberi salam, sunnah. Menjawab salam, wajib. Mana yang paling lebih mulia, yang mendahului atau yang menjawab? Mendahului. Disiplin. Tiap ketemu orang, ucapkan salam. Itu disiplin. Disiplin juga menyapa. Senyum, salam, sapa. Kalau orang mengucapkan salam, apa kewajiban kita? Jawab. Tahu jawaban? Jawab. Kalau kita tidak menjawab salam, tidak disiplin. Mengerti? Siap, mengerti. Disiplin, menyapa. Tapi sapaan kita pun harus disiplin. Jangan menyapa sesuatu yang melukai. Masih ingat ada enam larangan? Nanti disampaikan, ya. Jadi kita disiplin 5S, senyum, salam, sapak, sopan, santun. Itu bagian daripada kedisiplinan. Baik, adik-adik sekalian, berikut ini lima disiplin yang harus menjadi fondasi di Daru Tauhid ini. Dan mudah-mudahan para pemirsa juga menyempakatinya. Yang pertama, harus tegak adalah disiplin ibadah. Ulangi. Disiplin ibadah. Supaya mencapai tiga disiplin tadi, ahli taqwa, disiplin ibadah. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Pesantren ini laki-laki. Ingin tahu lelaki Islam? Lihat sholat Jumat. Yang tidak pernah sholat Jumat, yang tidak mau sholat Jumat tanpa ujur atau mendustakan sholat Jumat, sangat diragukan keislamannya. Ingin tahu lelaki beriman? Lihat sholat subuh berjamaah. Orang yang kurang iman, sulit ke masjid walaupun masjid dekat. Jogging lima kilometer kuat, ke masjid lima belas meter, tidak kuat. Kenapa? Nunggu digotong tetangga. Ingin tahu lelaki sholat? Yang sholatnya di asrama terus. Kalau santri ada yang melambat-lambat, dia nanti pakai mukena. TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Kegiatan kita adalah menunggu waktu sholat. Belajar untuk menunggu waktu sholat. Bekerja menunggu waktu sholat. Rihlah, riadoh, latihan menunggu waktu sholat. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Wama khalaqatul jinnah wal insa illa liya'budun. Maka ibadah menjadi pilarnya. Dan pilar daripada agama, tiang agama adalah as sholat. Sholat, diantara ibadah pokok lainnya, tiap hari disiplin membaca Quran, tiap hari disiplin berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dua, disiplin belajar dan berlatih. Ulangi. Disiplin belajar dan berlatih. Tiga kali. Disiplin belajar dan berlatih. Disiplin belajar dan berlatih. Kenapa belajar dan berlatih? Karena pupuk iman adalah ilmu. Orang kurang ilmu akan kurang iman. Orang kurang ilmu akan kurang amal. Pupuk iman adalah ilmu. Pemandu amal adalah ilmu. Man'aradat dunia, barang siapa yang ingin dunia, wajib baginya bil'ilm. Dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, fa'alayhi bil'ilm. Wajib dengan ilmu. Barang siapa yang ingin dunia dan akhirat, wajib dengan ilmu. Maka dalam Islam, kita harus disiplin. Terus menerus mencari ilmu. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Dan bersamaan dengan disiplin, mencari ilmu juga disiplin mengamalkannya. Berlatih, bermujadah, berliadah mengamalkan. Karena ilmu diciptakan untuk diamalkan. Orang mulia bukan karena banyak ilmu, orang mulia karena banyak amal yang ikhlas. Acungkan tangan yang kuat push up 10. Push up yang bagus. Bagus, turunkan. Acungkan tangan yang kuat push up 20 dengan bagus. Ya, jujur. Yang tidak kuat jangan ngacung. Jangan ngarang. Acungkan tangan yang bagus ngacungnya. Bagus. Acungkan tangan yang kuat push up dengan bagus 30. Asli ini. Satu, dua, tiga. Acungkan tangan yang kuat push up 40. Dengan baik ya. Jadi tidak ngelendai pantatnya. Ada? Ada? Tidak ada nih. Ayo. Ada tantangan ini buat adik-adik. Nanti akan menceritakan bahwa kekuatan itu lahir dari disiplin berlatih. Tiga lima. Tiga lima. Ada? Tiga lima deh. Ayo, sini deh. Satu. Undurin ininya. Unten. Ya, ini sedikit hiburan buat santri. Cukup bertiga saja. Tiga lima. Ya. Ya, maaf sahabat-sahabat yang menyimak. Silakan. Oh, sini. Oh. Ini sekedar untuk melatih santri, memahami bahwa disiplin berlatih lah yang akan membawa karunia Allah kekuatan. Siap nih? Hitung. Ambil posisi pusat. Di sini boleh. Di sini deh, miring. Ya, boleh. Oh, bagus-bagus ya. Tenang. Tenang. Kelihatan tidak? Kuncinya pantatnya tidak boleh ngelendai ya. A juga nemenin. Oke, ke posisinya gimana nih? Ada di sana satu ya. Undur dulu deh. Dima kasih. Di sini berdua deh. Oke. Ya. Terserah gimana. Siap. Kita hitung sama-sama. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Dapan. Dapan. Dilan. Tuh. Selas. Dua. Dua. Dikapelas. Kita hitungkan. Empat belas. Empat belas. Enam belas. Tujuh belas. Lapan belas. Niam belas. Dua belas. Dua belas. Urus. Dua belas. Terus. Dua tiga. Dua empat. Dua lima. Dua enam. Dua tujuh. Terus tangannya. Dua lapan. Dua sembilan. Tiga puluh. Tiga satu. Tiga dua. Tiga dua. Tiga tiga. Tiga empat. Tiga lima. Tiga enam. Tiga tanya. Tiga lapan. Tiga sembilan. Apolo. Ya, menang. ya terima kasih silahkan duduk apa yang terpikir harus bagus kata-katanya apa yang terpikir acungkan tangan hikmah dari barusan acungkan tangan ya dek istiqomah dalam berlatih saya sudah tua dek usia sudah 57 tahun lawannya berapa tahun 15 berapa lagi sebetulnya bukan AA kuat tetapi mungkin AA lebih banyak berlatih setiap pagi habis sholat dia usahakan pusat kenapa karena sudah tua harus menjaga fisik adek kalau rajin berlatih akan bagus nah barusan 30 sudah goyang semua ya dikasih sedikit tengkurup apa artinya dari pertemuan ini kata kuncinya adalah disiplin berlatih orang yang rajin belajar Allah berikan kecerdasan orang yang rajin berlatih Allah berikan keterampilan paham paham kalau ujung ria takabur sombong jadi tidak cukup jago berkuda tapi harus jago juga menata hati berapa banyak dosa yang bisa diambil gara-gara kita terampil dan pinter kalau kita tidak bisa menjaga hati jelas dipahami tidak adek-adek disiplin apa yang harus tegak yang pertama disiplin ibadah dua disiplin belajar dan berlatih tiga disiplin bermujahadah membersihkan hati karena nilai ranking tertinggi bintang kelas lari tercepat berkuda terbaik memanah paling hebat belum tentu selamat hafal Quran belum tentu selamat kalau dia tidak bermujahadah membersihkan hati jelas bisa dipahami pokoknya kita tidak boleh memiliki sifat tengil takabur egois norak galak iri dan dicik ulangi apa tengil takabur takabur egois norak norak itu riak supaya jadi tengil terus galak itu emosional tidak bisa menahan nafsu iri dengki dan licik licik itu tidak jujur yang keempat kita harus disiplin waktu ulangi disiplin waktu ulangi dari nomor satu ulangi satu dua tiga empat waktu akan menghakimi kita ada yang ada yang ngobrol di atas tidak ini jangan coba tidak ngaku kalau melakukan kesalahan ya mungkin orang tidak tahu karena kita tidak ngaku tapi Allah tahu jangan pernah jadi pengecut ya disiplin apalagi disiplin BRTT bersih rapi tertib teratur tidak ada di tempat kita ini yang kotor kecuali harus segera dibersihkan yang berantakan kecuali harus segera dirapihkan yang kacau kecuali harus segera teratur dan yang bersih rapi tertib tertib itu menempatkan sesuatu pada tempatnya kenapa kakinya goyang-goyang mau seumur hidup begitu enggak jangan lakukan kesiasiaan karena melakukan kesiasiaan tidak disiplin terhadap waktu tidak boleh pulpen cekluk 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 itu zelim kepada pulpen ya bagaimana kalau taklitnya kita yang jadi pulpen pasti dendam sekali leher kita dicekluk-cekluk begitu hati-hati megang tangan coba kalau gini-gini apa artinya kan kalau mendengarkan cerama sampai begini kira-kira apa artinya majak berkelahi benar kendalikan tangan deh eh kalau gini terus artinya apa lubang yang gak ada jangan lakukan kesiasiaan kesiasiaan adalah ciri-ciri orang yang tidak disiplin waktu insyaallah secara berseri akan usahakan setiap hari sabtu berada di pesantren eko pesantren supaya seri ini akan terus berlanjut dan semua bisa memahami termasuk para orang tua santri dianjurkan mengikuti kajian hari sabtu ini para orang tua santri calon santri mantan santri supaya semua punya keseragaman tidak bisa bangsa ini bangkit tanpa disiplin tidak ada adik-adik mohon maaf kalau tadi memperlihatkan seperti itu ya cemas juga kehilangan pahalanya tapi mudah-mudahan memotivasi adik-adik semua kalau kakek-kakek saja dengan cucu delapan masih bisa pusat begitu apalagi yang muda-muda benar sebetulnya apa sih rahasianya disiplin dia ada prestasi tanpa disiplin dia ada kesuksesan tanpa disiplin dia ada kemuliaan tanpa disiplin dia ada kebahagiaan tanpa disiplin coba orang bahagia kenapa? karena dia disiplin menjaga hatinya dia disiplin mengendalikan pikirannya dan semua kerusakan gara-gara tidak disiplin mata tidak disiplin lihat akhwat pening kemudian dari mata turun ke hati dari hati turun ke lutut nyerocot gara-gara mata pikiran jadi kacau untung disini tidak banyak akhwat ya disini yang lawan jenis cuma kuda insyaallah aman walaupun dia tidak tidak pakai jilbab tidak menutup aurat karena kuda adik-adik sekalian dan para pemirsa yang menyimak demikianlah kajian dari pondok pesantren ekop pesantren darutauhid di Cikugur, Girang terakhir baik alhamdulillah hari ini sebetulnya ada Pak Ahmad Heriawan di Bandung tapi rupanya di Geger Kalong akhirnya disini jadi tidak bisa siaran sama-sama karena beliau harus lanjut ke Bogor suatu saat kita undang secara berkala supaya ilmu kita bertambah dalam siaran pagi dari Masjid Rahmatan Bilalamin ekopesantren Masya Allah adik-adik akhlak disiplin akhlak tiga sah apa sah yang pertama saya aman bagimu disiplin tidak boleh ngomong sembarangan tidak ada yang menyakiti siapapun Al-Muslimu man salim al-Muslimu na min lisanihi wa yadi A'a berharap satu semester ini semua disiplin menjaga lisannya siap? siap pilihannya cuma dua fal yakul khairan awlias berkata baik atau diam kalau belum menemukan niat baik perkataan baik cara baik maka diam adalah yang terbaik A'a sangat menginginkan pesantren ini sahub bicara kecuali perkataan yang baik siap kepala sekolah baik SMK SMA SMP tolong semuanya nanti diberi pelajaran detail tentang lisan bahayanya dan menentukan kenaikan kelas nilai A'a semua bagus semua tapi mulutnya E' masalah tidak akan naik kelas dijamin tidak akan naik kelas bagi yang mulutnya berbisa kata-katanya dusta janjinya tidak ditepati suka mengolok-ngolok dan mengejek surat al-hujirot ayat 11 suka mengolok-ngolok dan mengejek kemudian suka mencelak dan suka panggil-memanggil dengan gelaran buruk ayat 12 nya suka berburuk sangka akrabul hadith sedusta-dusta perkataan adalah orang yang suudon tajasus suka ngorek-ngorek aib orang lain dan gibah suka menjelek-jelekan orang di belakang ini hukumnya haram al-hujirot 11 12 maka tidak akan naik kelas orang yang mulutnya berbisa seperti itu semua keselamatan sesudah iman bisa dilihat dari lisan seseorang tidak usah banyak bicara kecuali yakin AA pernah datang ke sebuah pesantren deh dulu sekitar tahun 2008 10 tahun yang lalu pesantren ini di daerah Banten santrinya tidak banyak bicara kalaupun bicara pelan tidak ada yang teriak tidak banyak memang santrinya lalu AA tanya ke santri ini deh kenapa disini kok jarang ada yang ngobrol banyak bicara apa jawaban santri ini Pak buat apa banyak bicara yang penting kan banyak berzikir jeleb aduh langsung maghrib santri ini ganti pakaian bagus semua pakai sorban gamis dan ternyata ibadah malam yang luar biasa kuat mereka tidak makan kecuali makanan yang halal sehingga tidak menerima kiriman kiriman roti dan sebagainya yang mereka makan beras dari tanaman sendiri umbi-umbian yang ditanam air kelapa saking waroknya Masya Allah AA tidak bisa meniru seluruh yang mereka amalkan tapi ingin sekali pesantren kita ini menghasilkan pribadi-pribadi yang terjaga lisannya siap semenurutnya siap jangan ganggu hak-hak orang lain sekecil apapun juga warok tidak boleh pakai barang milik orang lain tidak boleh pakai sampo milik teman walaupun tidak tahu walaupun setetes haram di rambutnya nempel kecuali dengan izinnya kalau mau minta jangan pakai hak orang lain sendal pastikan ada namanya jangan pakai sendal milik orang lain kecuali dengan izinnya siap yang kedua apa saya menyenangkan bagimu disiplin 5S senyum salam sapa sopan santun dan yang ketiga disiplin disiplin saya bermanfaat bagimu dimana kita ada orang mendapat manfaat dari kehadiran kita sebaik-baik manusia manusia yang paling banyak manfaatnya acungkan tangan ada yang bertanya apa hikmah dari pertemuan ini ada siap siap seminggu sekali ini siap anak-anak SMP mana SMP kelas 1 di atas ada yang nangis tidak yang kangen ibu ada insya Allah sebentar lagi akan dipasang TV yang sangat besar di atas yang apa tron-tron itu tron-tron TV LED yang besar mungkin sehingga yang di belakang bisa melihat yang di luar bisa melihat Alhamdulillah harganya kurang lebih 600 juta mahal atau murah mahal bagi santri yang gak punya uang tapi tidak ada apa-apanya bagi yang kaya raya dan sangat tidak ada apa-apanya bagi Allah SWT bagaimana caranya kita memasang ini Alhamdulillah kemarin ada seorang Alhamdulillah saya dapat rezeki saya ingin memakafkan TV besar di atas Masya Allah kita doakan semoga setiap kali tayang setiap manfaat pahalanya mengalir demikianlah Bapak Ibu para pemirsa yang Budiman bagi yang ingin menyekolahkan anaknya di Darutauhid penerimaannya bulan Desember ya karena Desember sudah ditutup Inden kelas 5 sudah boleh daftar untuk SMP kelas 3 SMP sudah boleh daftar untuk SMA siapa duluan daftar diseleksi dan itu yang akan diterima jadi tidak dikumpulkan dulu baru diseleksi karena kami khawatir menjadi kekecewaan kalau sudah kumpul banyak dan harus kembali ke tempat yang jauh silahkan siap-siap daftar dari Januari sekarang bulan apa? nah siap-siap nanti Desember ditutup pendaftarannya dan mudah-mudahan ini lebih disiplin lebih tertib Darutauhid adalah pesantan yang sangat banyak kekurangannya dan kelemahannya tapi mudah-mudahan dibalik kekurangan ini banyak keberkahan sehingga ilmu yang sedikit amal yang sedikit bisa membawa kebaikan yang banyak amin semoga adik-adik semua menjadi anak-anak yang soleh ya Allah jadikan anak-anak ini anak yang soleh anak-anak yang berakhlakul karimah anak-anak yang menjadi jalan kemuliaan bagi dunia akhirat orang tuanya yang menjadi benteng akidah agamamu yang membawa maslahat bagi umat ya Allah dan membawa kebaikan bagi bangsa kami ya Allah lindungilah kami semua dari ilmu amal yang salah lindungi dari apapun yang engkau haramkan dan lindungi dari kejahatan makhluk-makhlukmu ya Allah istiqomahkan kami dalam kebenaranmu dan jadikan akhir hayat kami semua khusnul khawatimah kumpulkan kami semua di sorgamu ya Allah bersama orang tua kami guru-guru kami orang-orang yang berbuat baik kepada kami sanak saudara kami tetangga-tetangga kami dan sebanyaknya hamba-hambamu ya arhamad rahim amin ya Allah ya rabbil alamin terima kasih hadirin sekalian walhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh santri tetap duduk ya siaran selesai